Ya, Pemirsa, kita akan mengetahui informasi terkini dari arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Langsung bergabung dengan reporter Berita 1, Pramadika Samudera, dan Juru Kamera Satria Eko. Ya, selamat pagi, Pram. Ya, bagaimana situasi suasana terkini di Bandara? Apakah mungkin puncak dari arus mudik sudah mulai terlihat? Silahkan dengan laporan Anda, Pram. Ya, terima kasih, Indri. Selamat pagi di berdasarkan pantauan kami. Pada pagi ini memang untuk arus balik sendiri atau kedatangan masih terlihat nampak sepi. Mungkin ini dikarenakan juga karena masih pagi, Indri. Jika dibandingkan dengan hari kemarin, biasanya kedatangan akan mulai ramai pada siang atau menjelang malam. Namun pada pagi ini di pengamatan kami untuk kedatangan atau arrival di Terminal 1B sendiri masih nampak sepi. Jika dibandingkan dengan Terminal 1B, Terminal Keberangkatan, maka berbanding terbalik di mana pada Terminal Keberangkatan ini masih cukup ramai. Itu artinya masih banyak juga warga Jakarta yang ingin atau yang baru mudik pada hari ini atau H plus 6. Ini memang dikarenakan banyaknya warga yang baru mendapatkan cuti lebaran setelah hari lebaran dan menjelang hingga H plus 8 atau H plus 9. Di mana pada hari tersebut memang anak-anak sekolah mulai masuk sekolah. Indri? Ya artinya diprediksi, ini bisa dikatakan hari Sabtu dan Minggu akan terjadi mungkin puncak dari arus mudik begitu terkait libur masuk sekolah juga telah berakhir. Dan bagaimana dengan juga kaitannya sistem buka tutup bandara, ada beberapa penerbangan yang dikansel dan menumpuk di dalam satu hari. Apakah ini akan mengganggu kelancaran atau mungkin kepadatan arus pemudik ini akan terjadi di Sabtu Minggu, Pram? Ya Indri, dari data yang kami dapatkan memang untuk tren puncak arus balik itu terjadi pada H plus 5 jika kita melihat data pada 2014 lalu. Namun pada hari kemarin atau H plus 5, di data yang kami dapatkan ini justru terjadi penurunan puncak arus balik. Pada tahun lalu di 2014 terlihat ada 79.226 penumpang yang datang melalui bandara Soekarno-Harto. Namun pada tahun 2015 pada H plus 5 ada hanya 70.660 penumpang ini berarti ada penurunan sebesar 16% untuk puncak arus balik. Jika kita melihat puncak arus balik pada H plus 5, namun ini pun kami mendapatkan informasi bahwa dikarenakan memang adanya erupsi gunung raung yang menyebabkan beberapa bandara di sekitar wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah terpaksa ditutup. Seperti di Bandara Abdul Rahman Saleh, di Bandara Juanda dan juga di Ngurah Rai Bali. Namun untuk saat ini semua telah lancar dan untuk prediksi puncak arus balik memang masih akan terus terjadi untuk hari-hari ke depannya. Puncak arus balik sendiri di Bandara Soekarno-Harto telah dimulai pada H plus 2 dan untuk data sementara ini puncaknya berada di H plus 3, di mana ada 72.400 penumpang. Dan nantinya diprediksi pada hari Minggu atau hari Senin akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data pada tahun lalu. Namun untuk keseluruhan data untuk sementara, Indri bahwa memang untuk puncak arus balik dan juga arus kemudik sendiri mengalami penurunan untuk di Bandara Soekarno-Harto sendiri sekitar kurang lebih 10%. Untuk sementara demikian, Indri Soekarno-Harto. Baik, kita harapkan perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih atas laporan Anda, Pramadika Samudera dan Juru Kamera Satria langsung dari Bandara Soekarno-Harto Tangerang.